Dan kami berinisiatif untuk mengadakan pembukaan gratis Itu adalah sebagai pengapus dari dosa-dosanya Di bulan suci Ramadan setiap insan berlomba Melaksanakan rangkaian ibadah yang bukan semata ritual wajib atau sunnah Tetapi segala hal baik yang dikerjakan dengan diniatkan hanya karena Allah SWT Tentu mendapatkan balasan setimpal di akhirat kelak murni atas ridonya dan tidak ria Bagi insan yang berpuasa ketika tiba waktu berbuka Tentu bersegera menikmati menu buka atau takjil dan sentapan kuliner Ramadan lainnya Terkait menu buka atau takjil itu ada yang menarik perhatian publik saat ini Bahkan viral di media sosial yakni konter pembukaan gratis di Jalan Soekarno-Hatta Dekat kantor Polsek Kota Bukit Tinggi Sebuah meja yang dirancang untuk berjualan ditutup dengan plastik transparan bertuliskan Pembukaan gratis siapapun boleh mengisi siapapun boleh mengambil Pada Ramadan inspiratif kali ini kita menelusuri bagaimana hadirnya konter pembukaan gratis di Jalan Soekarno-Hatta Dekat kantor Polsek Kota tersebut ikuti perjalanan kami Kisah inspiratif dimulai dari keterangan sang inisiator pembukaan gratis bernama Evi Ratna Setia Diceritakan awalnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan dirinya bersama keluarga ingin mengajak seluruh orang berbuat baik dengan kedermawanan Memberikan donasi serapan pagi gratis setiap hari Jumat Dimana diketahui ketika hari Jumat keberkahan diharapkan oleh setiap umat Bu Evi menempatkan sebuah meja yang didesain dengan penutup plastik dan sepanduk bertuliskan serapan gratis Dirinya memfasilitasi para donatur yang ingin menyumbang serapan pagi bagi orang lain Di saat melewati Jalan Soekarno-Hatta Kota Bukit Tinggi Tidak sampai jam 10 pagi menu serapan itu ludes diambil masyarakat Di tengah antusias masyarakat yang setiap Jumat mendapatkan serapan gratis Berimbas positif terhadap permunculannya donatur berikutnya Walaupun satu minggu sekali konter itu mendapatkan dukungan penuh umat Yang tidak hanya dari kota Bukit Tinggi Tetapi dari luar kebupaten dan sampai ke luar negeri seperti Malaysia Dengan tingginya animo masyarakat yang tak kenal jarak untuk berbuat kebaikan Dengan keberkahan di hari Jumat Melalui serapan gratis maka di bulan suci Ramadan pun berlanjut Sehingga Bu Evi, sahapan akrabnya ini berteket konter berlanjut ke bulan puasa Sehingga sepanduknya diganti menjadi pabukuan gratis Menurut salah seorang aparatur sipil negara ASN di dinas PU Kota Bukit Tinggi ini Dalam perjalanannya banyak makna yang dapat dipetik Dikarenakan keberadaan serapan gratis dan pabukuan gratis ini Tidak seperti yang diketahui orang lain Hingga viral di media sosial Pasalnya ketika momentum pemilu serentak 2019 lalu Konter itu ditilik oleh beberapa oknum caleg Sehingga mereka ingin memanfaatkan sebagai ajang kampanye Dengan ikut menjadi donator Kemudian menyematkan kartu nama Berkat tekat dan kegigihan ibu ini Evi menentang secara bijak Bahwa sarana yang ditempatkan di trotoar di depan rumahnya itu Murni untuk kemaslahatan umat Tidak mau dicampur adukan dengan perpolitikan Apalagi dirinya merupakan abdi negara Karena sebelumnya kami mendapatkan respon yang kurang baik Dari ada beberapa oknum dari calon legislatif ini Yang ingin meletakkan, memberikan Tetapi di dalamnya dimasukkan embel-embel Jadi ada peragak kampanye Ya, alat peragak kampanye Maka kami melakukan penolakan Dimulai sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat Bagda Asyar, RRI berada di lokasi konter itu Mengamati dari jauh bagaimana tahapan Hingga menu pabukuan gratis itu dapat disalurkan Kepada masyarakat umum Waktu terus berjalan hingga menunjukkan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Satu persatu hamba Allah Memerhentikan kenderaannya Baik roda 2 maupun roda 4 Mengeluarkan kantong plastik yang berisikan menu takjil Yang sudah dibungkus rapi Kemudian hamba Allah itu menuju ke sebuah rumah kayu Di belakang pagar Dimana konter pabukuan gratis itu ditempatkan Dimulai pada bulan Februari Waktu itu awalnya kami masih melakukan seperti sarapan gratis Sarapan gratis itu memang kami berikan hanya satu kali seminggu Pada hari Jumat, pagi Itu tuh memang awalnya hanya berupa sebuah kotak aja Box kami letakkan di luar Kami beri sepanduk Ada sarapan gratis Siapapun boleh mengisi, siapapun boleh mengambil Kemudian berkembang ketika kita bulan-bulan Ramadhan Kami berinisiatif untuk mengadakan pabukuan gratis Kalau pabukuan gratis ini sifatnya setiap hari Jadi karena setiap hari kami rubah sepanduknya menjadi pabukuan gratis Dan Alhamdulillah